Guru sila Jangan macem-macem Jangan macem-macem Oke balik lagi bareng kita berdua di acara DPR Apa itu DPR? Ya ini di bawah kohon rindang Akhirnya ya Finally Tapi tetep kita masih kepanasan ya Jadi kayaknya kita merapat kesini aja deh Sedikit-sedikit kesini ya Supaya ada teduh-teduh dikit ya Rasanya dengan Bapak ini Kita kayaknya teduh ya Teduh banget ya Ya mungkin kalau saya enak lah ya Paling enak soalnya paling teduh Bener Saya mataharinya pas malam lagi di atas ini Gimana tuh ini Atau kesini dikit ya mungkin ya Saya kan geser kesini Udah menetau kesini udah menetau Kita itu ngobrol-ngobrol-ngobrol Bapak ini siapa sih? Pengen tau Oke nama saya Wawan Kurniawan Wawan Kurniawan Itu pemain tennis? Bukan Kalau saya Kalau saya disini yang pertama Di madrasah guru ngaji Masya Allah Ganteng-ganteng guru ngaji Di padepok kan guru silang Guru silang Eh Jangan macem-macem Terus Selain itu Ada marawisnya juga Marawis Marawisnya juga Akustiknya juga ada Ya Bapak ini banyak banget sih pak Bapak itu kayak Kayak kontraktor Harus serba bisa dong Oh serba bisa ya Multi talentan ya pak Ya betul Ini dimana emang? Emang dimana ini? Ini namanya Kampung Mekarsari Masih di Mekarsari Masih di Mekarsari RW 22 Tandanya kita salah tempat Saya kira ini dari Otoba Ini Citarum bos Oh Citarum Saya kira dari Otoba loh Eh ya Salah lokasi Udah gue bilang kan kemarin Citarum bersih loh sekarang Iya bersih banget ya Nah Karena ada program Citarum Harum Kita harus berterima kasih kepada TNI Oh Kenapa kesana pak? Oh padahal TNI disini ada Berarti harus semuanya ya Harus semuanya Kita jadi ketahuan pak Kalau kita dikelilingin TNI Iya Tapi kita kan bukan penjahat Oh bukan ya? Kalau penjahat mah Masuk penjara pak Iya betul Kalau ketangkep Iya Kalau enggak ya bebas Bebas Iya gitu kan? Itu namanya Presidivis pak Iya Ada juga penjahat masuk Tapi bisa main Oh Main apa tuh? Main di belakang Main di belakang Bukan main di luar Main di belakang Itu rahasia Rahasia inilah Ngeri ya Iya kan? Masuk Tapi sering keliatan di mall Itu mah Ah udah politik itu mah Gak usah dibahas Salah tempat Salah tempat ya Kita di DPR ini kan dibawa pohon rindang Bukan bahas-bahas politik Sara dan lain-lain ya Iya Kita bahas yang adem-adem lah Lihat tuh Adem Jadi enak banget ya Jadi pengen mandi Kalau kayak gini mah Kalau adem Kalau boleh tahu ini tuh Taman apa sih pak? Atau asal-usulnya Boleh disebutin gak sih? Boleh diceritain gak sih? Awalnya terbentuk ini Awalnya berdiri Oh iya Dulu itu Sebenarnya ini hutan Oh salah ya? Kirain Abis katanya awalnya berdiri Oh iya salah ya Awalnya terbentuk berarti Awalnya terbentuk tempat ini Terbentuk oh Jadi awalnya ini kebun Oh kebun Kebun ini ditanamin jagung Ditanamin singkong Kacang gitu kan Nah karena ada program Sitarum Harum Nah bikinlah ini Saung ini Yang pertama itu Oh saung-saung ini ya Ya Program Sitarum Harum juga Saya gak tahu persis awalnya Awalnya Tahun berapa Bulan berapa gak tahu Oh saya potong dikit pak Iya Bapak udah punya pacar belum? Gimana pak? Udah punya pacar belum? Belum Belum Kebayang ya pak Bapak gak tahu tanggalnya Kapan itu berdirinya pak Kapan tanggal ulang tahunnya Iya Selesai pak Berantem pasti Berantem pasti pak Gak tahu tanggal ulang tahun pak Iya iya Oke jadi gimana pak? Ya awalnya dulu ini Kebun Terus ada program Sitarum Harum Ini diurub dilebarin Oh jadi ini salah satu program Dari Sitarum Harum Iya Salah satu program Sitarum Harum Membuat taman buat masyarakat di RW22 ini Kalau ini baru Oh ini yang baru Walau ya Kalau ini ada sekitar empat bulan Empat bulan Empat bulanan dibangun Iya Kalau ini khusus padepokan Padepokan Ya padepokan itu kan wadah Wadah Jadi kreasi seni Ada disini semua Dari mulai marawis Pencak silat Akustik Calung Latihannya disini Hmm Terus yang nanam Tadi apa tadi Singkung Itu tadi Kemana pak? Nah itu kan warga setempat Oh warga setempat Karena ini tanah Sitarum Ya Yang punya mungkin Sitarum Harum Nah itu diminta izin kepada warga Untuk dibuat taman Oh gitu ya Kegiatannya itu udah dimulai dari kapan pak? Ini kegiatan ini Kalau pencak silat itu kan mulai ada pada epokan ini Ya kalau pencak silat udah empat bulan lah berjalan Tapi kalau marawisnya udah lama Terus kayak akustik juga udah lama berjalan disini Yang paling baru ini pada epokan Khusus pencak silat Berarti banyak manfaatnya ya Pada epokan ini banyak manfaatnya Iya serbaguna ini gitu kan Kadang ada mahasiswa datang kesini Sosialisasi ke masyarakat Tempatnya disini gitu Terus misalkan ada kegiatan warga Pengen hajatan Bisa dipakai disini Bisa dipakai langsung ya disini Iya Jadi serbaguna disini Kayak ayam ini juga ya Tempatnya serbaguna ya banyak ayam Iya bener Oh ayam Ayam aja jadi berguna ya Tempat bermain ayam juga loh disini Tempat berkumpulnya geng mereka Geng ayam Geng ayam Geng ayam Kita kan ngeliat udah bagus ya memang Tapi masih tandus seperti ini pak gitu Mungkin harapan saya untuk kedepannya Ini bisa dilebarin lagi lah Dilebarin lagi Terus ini bisa di apa Diperbaiki lagi lah Mungkin kalau yang kurang ditambahin Mungkin dari saran dari para TNI Dari masyarakat tuh ini nih Bisa dikasih apa gitu Mungkin disini bisa dipasang Gapura gitu kan Saya juga lagi menunggu gitu kan Menunggu apa istilahnya Jodoh Bantuan Bantuan ide gitu kan Bantuan bateri Nah itu Kok kita jodoh-jodoh terus ya Iya Kenapa tuh Kan tadi kan nunggu katanya ya kan Ya saya nunggu jodoh Oh nunggu identik sama jodoh Iya identik gitu ya kan Jadi menunggu Kalau pada evokan silat ini Sebenernya itu gratis Kalau disini gratis Enggak daftar Soalnya Silat ini salah satu Eskul Madrasah Disini Oh Eskul Madrasah Madrasah Yaitu Hikmah Karena kita disini Pencah silat ini belum Keumum Jadi masih Eskul di Madrasah Iya Jadi masih tempatnya masih cukup ya Iya Masih cukup Iya Soalnya saya belum Menerima Untuk dari luar juga Dari luar juga Dan sananya Saung ini itu mau digeser Digeser disana Kenapa saya yang digesernya He? Kan soalnya posisi saungnya disana Kalau disini kan beda Kalau digeser anda itu Itu lebih gampang Dari geser saya Geser saya lebih berat Lebih berat ya Seperti itu Jadi biar luas Jadi yang latihan itu Biar bisa semua kompak Kalau sekarang kan Putra dulu gitu kan Beres Putra Baru Apa Ceweknya Nah nanti kalau misalkan Untuk pencah silat Nanti khusus ada gurunya Gitu kan Ada guru besarnya disini juga Jadi ada guru besarnya disini Ada Jadi bapak guru kecil dong Tadi kan bapak bilang guru pencah silat juga Kalau saya guru ngaji Guru ngaji Sambing guru ngaji Guru silat juga Guru silat juga Terus selain Pembangunan jalan Pembangunan Sawung Dan palepokan Apalagi sih Pembangunan-pembangunan yang udah Di Ada di sekitar sini Ada di Mekansar itu Apa aja sih selain itu Ya mungkin ada juga di depan Di depan masjid Yang depan itu ada pembangunan taman juga Taman Iya di pertigaan Oh ya Sampai sekarang masih proses Belum rampung 100% Itu taman Taman ceria itu bukan? Bukan ya? Bukan Kalau taman ceria kan di Oh taman ceria sana ya? Oh beda lah Ini mah di depan Jadi depan masjid ada pertigaan Ya jadi dibikin taman juga Si pertigaan Oh Nah Tandanya kalau kayak gitu Mungkin disitu Ide bagus juga ya Buat taman air tadi ya? Ya bisa Bisa jadi disana gitu Lucu juga kayaknya ya Taman air itu ya? Iya Kalau bayangan bapak gimana Taman air itu? Bayangan saya Taman air Taman yang berair Taman di atas air mungkin Taman di atas air? Iya Jadi bisa bercocok tanam dong di atas air gitu? Ya Kalau misalkan ada medianya bisa? Bisa Taman jadi aquaponin Etateh Bukan taman bermain Mungkin harapannya ada taman bermain itu bukan hanya di pinggir kali aja ya Iya Kita pengen mungkin ada harapan dari Pak Wawan juga Bikin taman itu di atas air gitu Gimana caranya? Ya kita cari aja nanti ya Kalau kayak gitu ya Iya Jadi mungkin kalau misalkan disini bikin taman di atas air mungkin ini yang perdana disini ya? Perdana Atau udah ada di tempat lain? Kayaknya sih udah ada pasti Pak Kayaknya udah Cuman untuk di lingkungan disini Di lingkungan disini Mungkin perdana ya? Mungkin perdana ya Ya pasti kan untuk minat orang lain tau itu kan pasti pengen tau gitu kan Gimana sih taman di atas air itu? Mungkin bisa aja disetting jadi apa? Kape di atas air gitu? Kape 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 itu yang itu ya buat chat itu Pak ya? Kalau itu mah perabot bangunan Oh perabot bangunan Oh perabot bangunan Ma kape Kape Lesehan gak ya? Lesehan gak mungkin Nyerah Nyerah Dan kepikiran gak? Gimana? Iya Di atas air itu buat pengajian Nah Belum ada kan? Belum ada Belum ada Iya kan? Bener Bener gak? Iya Di atas air buat pengajian Itu menarik loh menurut saya Nah itulah ide desain ya Ide desain itu ibaratnya mungkin bisa berkembang Bisa apapun ibaratnya Bapak kan ngajar ngaji juga Iya Ibaratnya seperti itu bisa Jadi anak-anak Gak monoton Mengajarnya itu gak monoton Gak di dalam ya? Outdoor Outdoor Ada sekolah alam Ada sekolah apa gitu Ada pengajian Yang di atas air itu kan Iya Itu baru kayaknya perdana wak Iya Di dunia kayaknya mungkin Menarik itu harus dipikirkan Menarik ya harus dipikirkan itu Harus dipikirkan itu Mungkin kita Mungkin ada yang berminat Mungkin berinvestasi Ya gitu ya Sesuatu saat nanti ya gitu ya Mudah-mudahan amin Amin ya Kita aminkan aja ya Iya Selama kita ada niat Dan ada usaha ya Iya Dan tetap acara ini Ada pesan buat TNI Untuk para TNI Yang bekerja di Citarum Harum Kami sebagai masyarakat RW22 Disini sangat berterima kasih banyak Karena mereka sangat membantu program di lingkungan kita ini Gitu Untuk masyarakat disini Sama TNI Sama TNI Mudah-mudahan kita berpikir Untuk menciptakan taman di atas air itu Buat apa Kape, santai Jadi tempat itu Apa maksudnya Multifungsi Bisa dipakai Untuk apa saja Yang penting bermanfaat Untuk masyarakat khususnya Masyarakat RW22 Umumnya untuk masyarakat semua Masyarakat semuanya ya Bisa bebas siap Iya Oke kalau gitu Oke Pasti banyak papa atas waktunya Iya Oke Kita kayak lebaran ya Eh kamu itu suntangan harusnya Oh iya diulang 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 And baha Baik Yuk Terima kasih telah menonton!